Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Yamaha Aerox bisa-bisa makin babak belur nih brosis. Dikarenakan pabrikan Honda telah meluncurkan skutik baru yang berjudul New Honda AMX 160 lho brosis, di mana pada skutik terbaru Honda ini juga disebut-sebut memiliki desain yang lebih keren dan lebih sporty daripada Vario 160. Sebut saja seperti desain headlampnya yang berdesain sporty robotik dengan sistem dual headlamp LED. Lalu pada bagian fading depan juga dibuat lebih aerodinamis jika dibandingkan dengan Vario 160. Nggak cuma itu aja brosis, pada bagian cover stank juga dibuat lebih agresif dengan siluet yang lebih tajam dari Honda Vario 160. Beralih ke panel instrumennya juga lebih keren dari Vario 160 brosis, dikarenakan menggunakan panel full digital yang lebih lebar dan terlihat lebih futuristik. Sedangkan pada bagian dashboard depan, meski sama-sama memiliki kompartemen barang seperti Vario 160, tapi pada AMX ini tidak terdapat slot USB charging pada bagian dashboardnya. Dikarenakan bagian slot USB charging pada skutik ini, diletakkan di bagian bagasi bawah jognya yang terlihat cukup luas, berkapasitas 23,2 liter. Lalu pada bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang cukup futuristik dan sporty dengan penggunaan pencahayaan LED. Beralih ke bagian suspensi pada skutik berjuluk AMX 160 ini, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 17 inci, serta ban 90x80 yang dilengkapi pengereman jakram depan. Dan menariknya, pada bagian suspensi belakang sudah menggunakan suspensi ganda dengan velg 17 inci dan ban 100x80 namun dengan pengereman belakang tromo. Selain itu, brosis, berbeda dengan Honda Vario 160 yang memiliki dek bawah rata, pada Honda AMX ini memiliki dek bawah dengan sekat yang sama dengan Yamaha Irons. Beralih ke dapur pacunya nih, dibekali mesin 160cc ISP Plus 4K tub yang serupa dengan Vario 160 dan PCX 160, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,2 kW pada 8.000 rpm dan torsi puncak yang lebih besar dari Vario 160 yang dimencapai 14,6 nm pada 6.500 rpm. Wah, 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 untuk urusan performa sudah bisa dipastikan jika Honda AMX ini jauh lebih unggul dari Yamaha Aerox, mengingat Vario 160 saja sudah bisa mengungguli Yamaha Aerox di lintasan. Sedangkan untuk urusan harga, skutik berlabel Honda Airblade 160 atau berjuluk AMX 160 dari pabrikan Honda ini dibanderol 30 jutaan brosis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!